Gayu alas muntain festival atau gamifest juga festival bejamu saman resmi ditutup oleh Kepala Museum Nasional Dr. Andesi Suwanto mewakili Dirjen Kebudayaan Kemendikbud dan juga Bupati Kabupaten Gayuwes Muhammad Ambru di lapangan bola Seribu Bukit Blank Kejarian Sabtu 24 November 2018 penutupan kedua festival tersebut ditandai dengan pemukulan rapai dan juga penampilan tarian saman dan juga binas yang dimainkan oleh ratusan penari Istri PLT Gubernur Aceh di ART Idewati juga tampak hadir pada acara penutupan festival tersebut ratusan masyarakat juga ikut meramaikan dan juga menyaksikan kedua event besar yang sudah berlangsung selama 3 bulan itu Bupati Gayuwes Muhammad Ambru mengatakan kedua festival yang dilaksanakan di kawasan tengah Aceh yang meliput 3 bubaten Aceh Tengah, Bener Meriah, Gayuwes dan juga Aceh Tenggara itu merupakan salah satu upaya strategis dalam rangka mempercepat usaha pembangunan di 4 wilayah tengah Ketertinggalan keempat kawasan tengah Aceh kata Ambru merupakan pekerjaan paling besar bagi pemerintah Indonesia saat ini Namun demikian pemerintah daerah di kawasan tengah Aceh ikut bertanggung jawab terhadap pembangunan di wilayah tersebut Ambru juga menyampaikan kegiatan Gamifes akan menjadi agenda tahunan Untuk tahun 2019 Gamifes akan dibuka di Gayuwes dan juga akan ditutup di Kabupaten Aceh Tenggara Sedangkan pada tahun 2020 Gamifes akan dibuka di Aceh Tenggara dan juga ditutup di Bener Meriah Kawasan Gayu dan juga alas selanjut Ambru harus dibangun secara khusus karena memiliki kelebihan tersendiri Baik alam maupun budayanya yang berbeda dengan daerah pesisir Pada kesempatan tersebut Ambru juga menyampaikan permohonan kepada pemerintah pusat melalui dirjen kebudayaan Agar dapat membantu pembangun saman senter sebagai pusat kebudayaan Gayuwes Selain itu Ambru juga mengusulkan kepada pemerintah pusat agar tanggal 24 November jadikan sebagai hari saman dan juga kerawang internasional Terima kasih telah menonton!